Halo, Yurga Hayu Eri bersama dengan Pak Kajari Dilaporkan balik oleh Hotman Paris Parhat Abbas, pamer bukti baru Pengacara Parhat Abbas menganggap sudah bisa mematahkan alasan Hotman Paris Kutapea dengan bukti yang dikantonginya itu Ya, beberapa waktu lalu Hotman Paris telah melaporkan pihak Parhat Abbas dengan tiga pasal undang-undang IT sekaligus Hotman Paris menganggap jika laporan dan bukti yang diberikan Parhat Abbas kurang kuat Hotman Paris meragukan bukti tangkap layar akun Hotman Paris ofisial yang diserahkan pihak Parhat Abbas belum terverifikasi Atau telah tercontreng biru Di video itu tidak ada cintang biru Instagram saya itu sudah ada cintang biru dan Instagram karena sudah sampai 4 juta Yang dikirim itu tidak ada, jadi tunggu nanti gugur semua Kata Hotman Namun dugaan Hotman Paris terkait keraguan atas bukti akun yang belum tercontreng biru justru ditepis oleh Parhat Abbas Parhat Abbas menganggap jika alasan Hotman Paris tak mengakui akun Hotman Paris ofisial yang tak tercantum tanda centang biru dinilai tak bisa diterima Hal ini terlihat dari unggahan melalui akun Instagram milik Parhat Abbas Parhat Abbas ofisial yang mengatakan tanda centang biru itu sendiri merupakan tanda di mana akun sudah diverifikasi sebagai pemilik resmi oleh Instagram Untuk mematahkan alasan Hotman Paris, Parhat Abbas lantas mengunggap hasil tangkap layar perbandingan akun Instagram bercontreng biru Dan tidak saat dibuka melalui ponsel Android di iPhone Dari tangkap layar, Parhat Abbas menampilkan perbedaan postingan akun Instagram diduga milik Hotman Paris saat dibuka melalui ponsel Android Dijelaskan saat membuka laman utama akun yang telah terverifikasi akun muncul centang biru Sementara saat dibuka dalam postingan maka centang biru itu akan hilang Sementara melalui iPhone, Parhat Abbas kemudian menampilkan tangkap layar laman utama Instagram yang sudah terverifikasi dengan postingan Yakni, sama-sama muncul tanda centang biru Kena deh, tulis Parhat Abbas Sebelumnya, Parhat Abbas juga sempat menyindir Hotman Paris lewat sebuah unggahan Ya, lagi-lagi Parhat Abbas menyindir alasan-alasan Hotman Paris Yang dinilai tak mau mengakui akunnya telah mengunggah konten video berisi Asusila Menurut Parhat Abbas, alasan tersebut adalah bentuk kepanikan dari Hotman Paris Parhat Abbas juga menuding jika pengakuan Hotman Paris yang kehilangan telpon genggamnya saat dibali merupakan bentuk alibi Selain itu, alasan kehilangan ponsel saat berada dibali menurut Parhat Abbas hanyalah bentuk alibi dan kepura-puraan Si pengunggah video dewasa mulai tampak panik dan gaptek Dia merasa akunnya ada centang biru Jadi dianggapnya bukti yang gak pakai centang biru adalah bukti palsu Makin tampak deh ngelesnya Pasca posting langsung beralibi hilang HP dan pura-pura amnesia Tulis Parhat Abbas dalam unggahan dengan background warna biru muda itu Di lain sisi melalui kolom caption, Parhat Abbas yakin bahwa laporannya ke Polda Metro Jaya akan mengantarkan Hotman Paris kebalik Ijiro Jimsi Mengikuti jejak tersangka kasus ikan asin Bahkan, si Parhat Abbas kembali menyuruhkan untuk segera menangkap Hotman Paris Karena dianggap telah berkilah dan mengaku tidak bersalah atas penyebaran konten video Asusila Ini enggak, enggak, enggak hanya kasus langka tapi langka promotor Dalam pembuktian dan mengantar pengunggah video Dewasa Gebui, ikan wikwik menyusul ikan asin Tangkap oknum pengacara internasional yang telah menghilangkan barbu Dan teriak-teriak enggak salah tulis Parhat Abbas Itulah guys, terkait seteru Parhat Abbas dengan Hotman Paris Menurut kalian bagaimana? Kalian condong ke Parhat Abbas? Atau alibi yang disampaikan oleh Hotman Paris? Yang mengatakan bahwa video dari akun IG Hotman Paris itu tidak benar dan bukan miliknya Oke, itu saja Jangan lupa untuk komentar dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!